Guna meningkatkan pengawasan lalu lintas barang, ratusan kendaraan truk pengangkut barang yang diseberangkan dari Pulau Sumatra ke Pulau Jawa yang masuk melalui pintu pelabuhan penyeberangan Merak Banten di Razia Petugas. Razia gabungan operasi patuh karantina ini digelar oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Kota Cilegon, bekerja sama dengan kepolisian KSKP Merak. Ratusan kendaraan yang melintas di pintu keluar satu persatu diperiksa oleh petugas untuk memastikan kelengkapan dokumen resmi barang yang diangkut serta memastikan tidak adanya barang ilegal. Dalam rata meningkatkan pengawasan, baik pengawasan lalu lintas terutama dari caleng maupun peningkatan pengawasan terhadap ibu korban. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk pemasukan ibu korban, ibu sabri, kambing itu ada peningkatan kurang lebih sekitar 40 persen. Sementara itu dari 200 kendaraan yang di Razia Petugas, dua truk angkutan barang terpaksa diamankan. Lantaran truk yang diketahui mengangkut telur dan pakan ternak tersebut tidak mengantongi dokumen resmi yang dikeluarkan dari Balai Karantina asal. Sudah kurang lebih 200 kendaraan, tiga bongkaran kapal yang kita lakukan keperiksaan. Dengan hasil untuk temuan yaitu telur yang tidak ada sertifikat Balai Karantinanya, yang sudah sedang dilakukan berperifikasi oleh Balai Karantinanya, kemudian juga ada pakan ternak yang dikirim dari Balai Karantinanya. Dalam operasi patuh karantina, kepolisian dan BKP hanya memeriksa kendaraan tertentu, terutama pada plat-plat kendaraan yang dicurigai. Khususnya kendaraan truk pengangkut barang bernomor polisi BG dan BK, yakni plat kendaraan yang datang dari wilayah Palembang dan Kota Medan. Plat kendaraan Palembang dan Medan menjadi target lantaran banyak kasus penyergapan penyelundupan yang digagalkan berasal dari dua daerah ini.